Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kuliah biologi kita akan lanjutkan terkait dengan Species Distribution Modeling Kuliah minggu ke-14 adalah penjelasan dari tugas tugas kelompok bagaimana mencoba mempraktekkan membuat model pemataan Species Species Distribution Modeling di R Instruksinya dapat diikuti di sini penjelasan bagaimana melakukannya dapat dilihat di tautan berikut saya akan tuliskan tautanya di Teams di sini judulnya saja Very Brief Introduction dan tahapan-tahapannya dapat dilakukan apabila nanti ada masalah silakan ditanyakan di Teams di channel minggu ke-14 yang perlu diperhatikan karena ini menggunakan R kita harus menginstall R terlebih dahulu di Windows ya misalnya R R package di Rproject.org pilih download kemudian nanti pilih mirrornya misalnya di Indonesia ini ada untuk Linux, Mac OS, Windows untuk Windows silakan diunduh kemudian setelah itu RStudio di install setelah melakukan installasi R ya kita akan pilih installernya sesuai dengan sesuai dengan operating systemnya di Windows tinggal diunduh dan nanti dijalankan R nya RStudio maaf jadi dijalankan RStudio kemudian yang perlu diperhatikan adalah library yang dibutuhkan ada Dismo, MapTools, Arjida, Raster dan sebagainya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya disini saya tunjukkan misalnya pada saat saya load memuat Dismo tidak ada error kemudian saya load MapTools ternyata error there is no package called MapTools sehingga saya lakukan installasi dulu saya lakukan installasi kemudian saya load MapTools ternyata MapTools ini membutuhkan Arjida kemudian saya cek labar di Arjida sudah ada belum ternyata belum ada sehingga saya lakukan install package Arjida kemudian saya load Arjida sehingga tidak ada pesan kesalahan jadi yang paling penting disini paket-paket yang diperlukan untuk menjalankan program ini sudah terinstall kemudian bagaimana melakukan organisasi project disini kita bisa buat file new project kemudian kita pilih new project directory name nya disini saya ada di saya pilih saya pilih template jadi silahkan gunakan saya buat rsdm open kemudian create as directory project nya misalnya saguaro ini silahkan dibuat sesuai dengan kebutuhan hanya segalanya yang di se itu pengang se investigator kenapa kalau ternyata ada masalah saya coba di project di sini time rsdm kemudian di sini ada selanjutnya ada membuat directory data dan output kita bisa lakukan kita copy kita paste maka nanti di sini ada directory data kalau kita bisa buat juga di sini secara manual ya output new folder output kemudian data yang diperlukan itu diperoleh dari tautan berikut isinya seperti ini bbifid latitude longitude ini bisa di save trsdm data kita lihat ada di sini kemudian untuk tugasnya yang pertama adalah mencoba mencoba apa yang ada di situs ini di dalam tutorial yang ada kemudian apabila sudah berhasil menggunakan spesies yang lain spesies yang lainnya didapatkan dari mana ini didapatkan dari gbif.org gbif.org pada saat kita ingin get data data occurrences ini harus terhubung dengan kita harus melakukan registrasi kita bisa registrasi dengan google, facebook, github to do it di sini saya gunakan github pada saat saya klik occurrences kemudian saya cek occurrences status datanya present kemudian scientific name misalnya orangutan pongo kemudian ini masih ingat klik mouse kok pingo pongo pig mouse silahkan dicari pig mouse pig mouse sini ada 233 kemudian kita pilih download kita pilih yang simple yang simple nanti akan ada notifikasi dan diproses oleh gbif datanya dipersiapkan tergantung dari banyaknya data yang akan diunduh prosesnya dapat berjalan cepat dapat berjalan sampai 3 jam menurut penjelasan yang ada di sini ini kita download kita download orangutan kita buka kita ekstrak maka ada kita rename ini orangutan csv kemudian kita gunakan kigis kita add layer kemudian add delimited text layer kita pilih datanya orangutan kemudian pilih custom delimiters ini nya type kemudian nanti pilih point coordinates x nya decimal longitude y field nya decimal latitude fps g nya 4 3 2 6 kemudian klik add maka ini adalah data orangutan tapi datanya masih dengan jumlah kolom yang banyak bukan jumlah kolom seperti yang ada di sini hanya gbifid dan latitude longitude sehingga kita melakukan export dalam csv lagi dan file namenya ini urut saja ya urut orangutan hanya kita pilih deselect all kita pilih gbifid dan decimal latitude decimal longitude kita klik ok kalau kita lihat di sini open attribute table ini terdiri dari oke ini ternyata ada data yang tidak memiliki langit lotitude sehingga kita perlu lakukan seleksi dulu di sini kita attribute table kemudian kita query eh kenapa bukan ya kita lakukan query ya dimana decimal latitude is not null kemudian kita select features kita select features kemudian ada 38 jadi ini hanya contoh ya karena memang data orang hutan ini sedikit tidak sebanyak yang ada di contoh di tutorial yang tadi kemudian kita pilih kita klik kemudian export save selected features kita pilih lagi deselect click all kemudian gbifid decimal latitude decimal longitude kita buat orut 2 klik ok sehingga kalau kita lihat attribute table nya sekarang sudah terisi semua jadi ini adalah bagaimana mencari data dari gbif kemudian menyimpannya dalam csv yang diperlukan untuk keperluan yang diperlukan untuk melakukan analisis menggunakan R seperti yang ada di contoh disini jadi persiapannya tadi ya new directory library kemudian library sudah di install nah setelah itu kita lakukan misalnya disini oh kita copy kemudian kita buat disini file new file rscript kita simpan kemudian kita save disini misalnya sagwaro itu bisa jalan kita pilih semua kita run apabila tidak ada error ya bisa dapat kita lanjutkan kemudian kita unduh bioclim data kita copy kita save kita jalankan ini akan cukup memakan waktu ya mudah-mudahan sih tidak terlalu lama kita lihat ini ada data ada di wc2 terlalu lama kita kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, disini ada warning message. Seperti yang dituliskan di tutorial, tidak perlu khawatir dengan warning message ini. Kita bisa abaikan. Di sini, kita sudah perlu khawatir. Kemudian kita buat objek observation data. Kita jalankan. Maka disini ada objek ya. Observation data seperti ini. Kemudian ini untuk melihat ya karakteristik data ya. Di R. Kemudian kita bisa copy juga berikutnya. Di melapa kita menggunakan R. Karena sifatnya reproducible ya. Reproducible itu artinya apa? Artinya dapat diproduksi ulang ya. Dengan spesies yang lain, otomatis kita perlu mengubah. Lati tutung itu sesuai dengan spesies yang di amati. Kalau misalnya gunakan orang hutan ya maka tidak mungkin. Extend-nya menggunakan apa yang ada di contoh tutorial. Jadi saya akan copy paste dulu semua. Kita tes ya. Mudah-mudahan sih tidak ada error ya. Jadi ini cukup panjang ya. Cukup panjang silahkan dicoba. Saya sendiri belum mencoba ya. Belum mencoba. Namun sifatnya disini instruksional ya. Apabila ternyata ada error. Silahkan ditanyakan melalui channel Teams. Apabila saya juga mencoba. Apabila ternyata saya berhasil. Kemudian Anda ada error. Mungkin saya dapat menjelaskan. Kira-kira solusinya seperti apa. Kalau ternyata saya juga error. Nah berarti maksudnya bukan saya-nya ya. Maksudnya apa yang dilakukan oleh saya ternyata tidak berhasil juga. Kita akan coba cari sama-sama ya. Saya akan coba cari solusinya seperti apa. Dan mudah-mudahan. Dapat sampai di. Seperti disini. Nah jadi. Salah satu manfaat dari spesies dosidibusin modeling ini. Apabila spesies dipengaruhi oleh iklim. Oleh cuaca. Kita mampu melakukan modeling iklim ya. 20 tahun ke depan seperti apa. Kemudian kita dapat memperkirakan. Kira-kira 20 tahun ke depan spesies tersebut. Akan tersebar di mana saja. Jadi itu adalah. Instruksi ya. Bagaimana mempelajari pemodelan distribusi spesies secara mandiri. Dengan mengikuti tutorial yang ada di tautan Jeff Oliver ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.